Hai YouTube ketemu lagi dengan aku Nuraini Swarto happy cooking kali ini aku ingin berbagi resep olahan roti yang super simple cocok juga buat sarapan dan ini bahan-bahan yang kugunain untuk step yang pertama buang pinggiran kulit roti kalau dibuang juga enggak papa kalau enggak juga ya enggak papa itu menurut selera aja kalau sudah kulitnya dibuang kemudian dipipikan dengan rolling pin aku ucapin terima kasih buat temen-temen yang sudah dukung channel aku yang belum subscribe subscribe ya karena subscribe itu gratis dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk step yang berikutnya pecahkan kemudian 2 butir telur kemudian dikocok lepas beri sedikit garam panaskan tepon dan beri setengah sendok makan margarin selamat menikmati masukkan telur yang sudah dikocok lepas tadi ini telurnya aku goreng dua kali kalau satu sisinya sudah matang kemudian dibalik kalau sudah matang angkat dan dipotong satu bulatan begini aku potong menjadi 8 bagian ini bahan-bahannya sudah siap semuanya kemudian digulung ambil satu lembar roti yang sudah dipipikan tambahkan satu lembar daun selada yang sebelumnya sudah aku cuci bersih dan beri satu potong telur diatasnya aku kasih mayonaise kemudian digulung ujung ketemu ujung lakukan hal yang sama sampai rotinya habis 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 ini cocok juga buat sarapan pagi atau ide bekal sekolah yang super simple banget membuatnya ini hasil setelah digulung ini penampilannya ya aku mau coba satu rasanya tuh pas banget ya padu padanya ada sayurnya ada telur dan roti selamat mencoba dan terima kasih